Oke teman-teman selamat datang kembali lagi bersama gue Anan Jadi kali ini gue mau ngasih tips dan trik ya buat teman-teman semua Ini adalah shortcut ya shortcutnya itu ada beberapa Tapi yang pertama itu adalah gabungan dari option Option ini kalau di Mac ya Kalau misalnya di apa? Kalau misalnya di Windows Ini apa ya? Option itu Alt ya Jadi option plus command plus shift Jadi gabungan dari tiga ini aja teman-teman ya Itu adalah perintahnya Oke kalau tadi Windows berarti alt alt ya control alt shift Kalau nggak salah tiga ini ya Ya tapi disini aku akan peragakan untuk di Mac-nya teman-teman Oke jadi pertama let's say kalian itu punya sebuah kelas yang namanya model ya Jadi karena ini sering dipake di model teman-teman ya Oke kalian punya kelas model dan kalian punya sebuah json yang kalian kayak gini Yang kalian mau olah menjadi sebuah kelas gitu ya Sebenernya ada banyak cara untuk merubah ini menjadi data kelas Salah satunya yang sering gue pake itu adalah json to dart kayak gini Jadi kalian bisa masukin json aja ke dalam Dan kalian generate bahkan muncul semua variabelnya oke Nah intinya aku mau ngambil string ini string ini string itu gitu ya Pokoknya semua variabel aku ambil aku copy dan aku balik ke kelas model Dan aku akan bikin kelas sendiri disini namanya kelas model Dan aku paste yang tadi kayak gini teman-teman oke Itu yang pertama itu simple banget Terus tiba-tiba muncullah sebuah ide kan biasanya kalau kita mau nge-define sebuah data kelas Biasanya pake final ya supaya dia immutable ya Nah disini kan nullable teman-teman artinya bisa null dan bukan final Gimana kalau kita mau nambahin final biasanya orang akan satu-satu kayak gini Akan di copy 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 dan itu wasting time sekali guys Nah cara gampangnya adalah kalau di Mac kalian tinggal tekan option aja disini Kalian tekan option terus kalian tambahin dengan shift guys Jadi option dan shift ya ini aku tambahin Option shift untuk multi Oke Jadi kalian tinggal option shift Jadi kalian letakin disini kursornya Terus kalian ke paling bawah letakin Kursornya disini tapi tekan Shift option Kalian tekan Maka nanti kursornya akan banyak guys Kayak gini Oke akan ada banyak dan kalian bisa geser-geser ke kanan dan ke kiri Dan gimana caranya bang? Supaya kita bisa Ngapus tanda tanya yang disini Nah gitu ya Kan ini beda nih Katanya beda Panjang katanya beda Jadi kalau kita arahin disini dihapus ya rusak dong Bener ya Nah bersyukurlah ada yang namanya option arrow Satu lagi teman-teman ya Jadi kalian tekan option dan kalian tekan arrow Arrow itu panah kanan dan kiri ya Dalam konteks ini Jadi kalau kalian option terus arrow Maka kursornya itu akan pindah ke masing-masing kata ya Terus tapi kalau kalian tekan command arrow Dia akan pindah kalau nggak ke paling kanan ya ke paling kiri Jadi kalian bisa nge-align Ini nge-align selectnya Jadi pakai command dulu Atau control di ke kanan ke kiri untuk Untuk mastiin mau dimana titik mulainya Biasanya gue mulai dari paling kiri Habis itu kalian tekan option Terus ke kanan dan ke kiri Kalian cobain aja Itu dia akan nge-skip satu kata per satu kata Kayak ini Jadi satu kata terus ada tanda tanya Semua dia akan berhenti di titik itu Dan kalau kalian lanjut ya dia akan berhenti di titik yang lain juga Oke Dan kalian tinggal hapuskan si tanda tanya-nya Terus kalian bisa pindahin ke paling depan lagi Dengan cara command arrow lagi Terus kalian tambahin aja final disini Ya kan Gampang ya Terus kalian mau ngerubah semi kolon Mau dijadiin koma Kalian tinggal pindahin ke paling kanan Hapus jadi koma Simple banget kan guys Simple Simple banget Dan kalian bisa pindah-pindah lagi Dan Ya Ini menurut aku cara yang oke Terus apa jadinya kalau kita tekan shift Lihat ya Tekan shift Dan tambah option Shift option Ya sama kayak kalian mau nge-select sebuah lain gitu Sebenernya Cuman ini bedanya Semuanya gitu Tuh Perkata-perkata Oke Gampang ya Jadi itu aja sih tips buat kali ini Semoga bermanfaat teman-teman Sampai ketemu di video yang berikutnya Bye-bye 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 Terima kasih.